Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Ada yang tahu greenflation enggak? Ada yang mau jawab enggak? Greenflation itu apa? Greenflation segala macam itu. Yang saya sendiri enggak pernah dengar, saya ngajar 15 tahun soal environmental ethics. Tetapi saya bisa bayangkan misalnya, Gibran lagi ketagihan istilah. Atau bahkan lagi kerasukan istilah. Yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh. Setuju enggak? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran itu nada isinya. Sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul, betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut bapak? Arna gitu. Ini belum ada peristiwanya. Langsung tanya apa menurut bapak tentang ini? Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Tabra! Tabra! Secara akademis, secara akademis itu mentah. Maka saya katakan enggak layak dijawab untuk sebuah forum tersebut. Betul, 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 betul. Bentar dulu. Ini karena saya ini orang NU. Jadi di NU itu ada pesan imam Shafi'i. Kata imam Shafi'i, Saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai. Selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab, alal jahil, jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh. Itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi, Pak. Memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng. Itu sudah panen jagung, singkong. Itu sudah panen jagung, singkong. Itu, Pak. Cek saja datanya. Waktu kita muda ada lagu kolam busunya. Kita tongkat kayu saja jadi tanaman. Nah, yang ini lebih hebat lagi. Naman singkong yang keluar jagung. Ini naman singkong keluar jagung. Saya sudah dibuka. Itu pakai polybag. Lalu disuruh potret sama wartawan. Kita sudah tahu semua itu. Karena saya main popol hukam. Dapat laporan seperti itu. Nanam singkong tumbuh jagung. Hanya Indonesia yang bisa. Hanya Indonesia yang punya akal begitu. Maksud saya. Pernyataan Jokowi Dodo bahwa presiden boleh kampanye dan memihak berpotensi menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tidak netral. Serta diwarnai kecurangan dan keberpihakan yang tidak adil. Kata perhimpunan untuk pemilu dan demokrasi. Manajer program perhimpunan untuk menyebabkan penyelenggaraan Jokowi. Manajer program perludem, Fadli Ramadhanil. Penggunaan fasilitas negara tengah disorat belakangan ini. Sebelum Jokowi menyatakan itu saja. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah ikut membagikan bantuan sosial. Apa urusannya dia bagikan bansos? Lalu dia nyatakan bansos dari Jokowi. Dan kalau mau bansos lanjut pilih Prabowo. Itu kan kesalahan. Kata Fadli kepada BBJ News Indonesia. Rabu 24 Januari. Kalau sudah ada pernyataan seperti ini. Jangan-jangan nanti semua menteri secara terbuka. Melakukan aktivitas kampanye. Memanfaatkan program. Memanfaatkan fasilitas. Memanfaatkan sumber dana untuk kepentingan pasangan calon presiden tertentu. Sambungnya. Oleh sebab itu. Perludem mendesak agar Jokowi mencabut pernyataan tersebut. Pengamat politik dari BRIN, David Ermawan, juga menilai sikap Jokowi. Menyalahi etika politik. Dan berlandaskan pada penafsiran yang salah. Serta dangkal atas mandat undang-undang pemilu. Pernyataan Jokowi Dodo bahwa presiden boleh kampanye dan memihak. Berpotensi menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tidak netral. Serta diwarnai kecurangan dan keberpihakan yang tidak adil. Kata perhimpunan untuk pemilu dan demokrasi. Manager program Perludem, Fadli Ramadhanil. Mengatakan pernyataan Jokowi patut diduga bertujuan untuk menguntungkan paslon tertentu dalam pemilihan presiden 2024. Sikap itu, kata dia, berpotensi dijadikan pembenaran bagi Jokowi sendiri dan menteri-menteri lainnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan mereka. Padahal, persoalan netralitas kabinet Jokowi, konflik kepentingan, hingga dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tengah disorot belakangan ini. Sebelum Jokowi menyatakan itu saja. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah ikut membagikan bantuan sosial. Apa urusannya dia bagikan bansos? Lalu dia nyatakan bansos dari Jokowi. Dan kalau mau bansos selanjut pilih Prabowo, itu kan kesalahan, kata Fadli kepada BBJ News Indonesia, Rabu 24 Januari. Kalau sudah ada pernyataan seperti ini, jangan-jangan nanti semua menteri secara terbuka melakukan aktivitas kampanye. Memanfaatkan program, memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan sumber dana untuk kepentingan pasangan calon presiden tertentu sambungnya. Oleh sebab itu, perlu dia mendesak agar Jokowi mencabut pernyataan tersebut. Pengamat politik dari BRIN, David Ermawan, juga menilai sikap Jokowi, menyalahi etika politik, dan berlandaskan pada penafsiran yang salah, serta dangkal atas mandat undang-undang pemilu. Pernyataan Jokowi Dodo bahwa presiden boleh kampanye dan memihak, berpotensi menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tidak netral, serta diwarnai kecurangan dan keberpihakan yang tidak adil. Kata perhimpunan untuk pemilu dan demokrasi, manajer program Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan pernyataan Jokowi patut diduga bertujuan untuk menguntungkan paslon tertentu dalam pemilihan presiden 2024. Sikap itu, kata dia, berpotensi dijadikan pembenaran bagi Jokowi sendiri dan menteri-menteri lainnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan mereka. Padahal, persoalan netralitas kabinet Jokowi, konflik kepentingan, hingga dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tengah disorat belakangan ini. Sebelum Jokowi menyatakan itu saja, Menteri Perdagangan Sulawesi Sampai jumpa di video selanjutnya,